Buat kalian yang belum tahu soal prosesor, jadi prosesor itu gunanya untuk merubah atau men-setting suara yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Di antaranya pertama cutting frekuensi untuk membatasi kemampuan masing-masing speaker. Hai Mijing Ging, kalian sedang menonton channel Youtube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah kita kali ini ada garapan pemasangan prosesor, mobilnya mobil yang tergolong mobil unik yang harganya cukup mahal yaitu Jimny. Nah kalau Jimny zaman dulu itu tampilannya dengan yang sekarang itu lebih eye-catching, warnanya berani ya, ada yang warna hijau seperti. Nah intinya mobil ini kita mau garap yaitu menambahkan satu buah prosesor dari sound type. Nah untuk barang-barang yang lama itu sudah ada speakernya sudah terpasang dan bahkan sudah ada power. Nah ketika datang ke tempat kita katanya minta tuning, begitu saya lihat, Pak ini nggak ada yang bisa kita lakukan tuning karena hanya ada satu power. Kalau hanya menggunakan power berarti hanya cutting frekuensi, high pass untuk bagian speaker jika ada subwoofer ke low pass. Nah akhirnya kita jelaskan dan tambah prosesor. Nah kita kepoin ke sini nih, karena di mobil ini sistem lama itu kan menggunakan crossover pasif. Jadi kita mau copot crossovernya dan kita mau bikin buy-em channel 1 dan 2 ke Twitter, channel 3 dan 4 ke mid-bus. Lalu sisanya line-out adalah untuk dicolok ke power subwoofernya. Nah cara pasang buy-em itu tujuannya adalah jelas. Pertama agar bisa cutting frekuensi dengan baik pada bagian Twitter terutama, lalu yang kedua pada bagian mid-bus, lalu pada bagian subwoofernya. Dan juga agar bisa didelay antara jarak Twitter terhadap kita duduk, jarak mid-bus terhadap kita duduk, dan juga jarak subwoofer. Itu yang akan mempengaruhi kesan panggung menjadi di atas dashboard, menjadi panggungnya indah, dan bisa di-AQ. Bisa dilakukan kalibrasi agar grafiknya menjadi lebih ideal, sehingga suaranya menjadi lebih maksimal lagi. Nih, kita kasih tahu crossover yang sedang dibongkar. Nah ini dia nih, ini sistem yang lama, ini kan menggunakan crossover pasif. Jadi karena kita mau menggunakan prosesor, ini dari somtem tadi, kita ubah sistemnya. Jadi channel 1 dan 2 langsung ke Twitter, channel 3 dan 4 nanti langsung ke mid-bus. Nah ini karena sudah main aktif, jadi intinya kita tidak bergunakan. Ini tadi ada dua jadinya ya, sepertinya. Ini kita copot, dibikin aktif, agar DSP bisa bekerja dengan maksimal. Karena rata-rata DSP itu wattnya tergolong kecil. Kita mau kasih tahu posisi subwoofernya nih, ada di sebelah kanan belakang. Jadi datang ke sini dengan kondisi yang sudah terpasang, yaitu mobil ini tadinya ada di Medan. Jadi beliau ini pelanggan kita juga, tetapi tahun-tahun terakhir itu pindah tugas di Medan, sehingga pemasangannya dilakukan di sana. Nah sekarang sudah balik lagi ke Jakarta, tapi ternyata tinggalnya di Amerika. Wow! Pokoknya pelanggan kita itu unik-unik. Ada yang dari Medan, dari Lampung, dari Kalimantan, ada yang dari Batam, ada yang dari... Kemarin Singapura, ya. Dari Singapura. Nah, ini bikinan dari Medan ini sudah keren sebetulnya ya. Kalau saya bilang ini sudah rapi lah. Tidak makan tempat, tetapi ideal. Bikin boknya cukup. Cukup banget. Nah, nanti saya mau kasih dengar hasil akhir setelah dirubah dengan prosesornya menjadi seperti apa. Nah, ini pemasangannya sudah kelar ya. Ya, jadi mobil ini saya ceritakan ulang. Waktu datang, speakernya sudah dipasang nih, twitternya di sini. Midbus-nya juga di pintu. Dan saya tidak membahas soal merek karena juga nggak dibongkar. Jadi nggak tahu mereknya apa. Tadi hanya terlihat crossover pasif, lalu menggunakan satu power di bawah bangku sebelah kanan. Ya, intinya apapun powernya, karena ini menambahkan satu buah prosesor. Jadi yang mau dicapai adalah pesan panggung agar terdengar lebih mundur, terasa lebarnya juga ideal. Dan juga subwoofer agar lebih ngeblend dengan suara midbus. Jadi yang kita mau, panggungnya hidup, penyanyi di tengah, musiknya kalau bisa terasa lebih jauh. Itu yang paling penting yang menjadi catatan. Jadi kita hanya membahas bahwa semua sistem apabila belum menggunakan power seperti ini, juga tinggal beli prosesor yang built-in power. Kali ini kita gunakan juga powernya dan ditambahkan DSP agar bisa di-setting yang tadi saya ceritakan. Nah, adapun subwoofernya tadi sudah dikasih lihat, di belakang mereknya juga saya nggak tahu, itu bentuknya rata aja. Setting yang kita lakukan, ini tetap ya, walaupun pakai power atau tidak pakai power, itu baku. Kita harus melihat respon cutting frekuensinya. Seperti hasil di mobil ini, channel 1 dan 2 itu untuk Twitter, ini satunya grafiknya seperti ini, dan channel 2-nya beda hasil EQ. Tapi cutting-annya sama, yaitu 4 kilo atau 4000 Hz, dan slope-nya minus 12 dB. Nah, berikutnya channel 3 dan 4, ini mid-bass ya, bagian depan, yaitu 3-nya kiri, EQ-nya seperti ini, 4-nya kanan. Nah, EQ-nya seperti ini, jadi selalu berbeda kita EQ-nya masing-masing. Cutting-annya band-pass, HPF 60, LPF-nya 2000, slope-nya minus 18 dB ini. Nah, untuk 56 ini nggak dipakai, makanya saya silang nih, saya mute. 78-nya di-link, jadi semua EQ dan cutting-annya sama, yaitu band-pass, HPF 22, slope-nya minus 6, LPF-nya 70, slope-nya minus 48. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan grafik yang dilihat, nyambungnya di mana, ketemunya di mana, baru di EQ. Nah, tentunya TA-nya kita cari. Nah, untuk time alignment, jadi selisihnya adalah 0,875. Untuk mid-bass 3,500, untuk sebelah kiri dan kanannya 4,375. Jadi, artinya sama, kanan dan kiri, Twitter mid-bass. Subwoofer di posisi 0. Nah, ini sekedar menceritakan hasil cutting frekuensinya. Jadi, setiap setting, setiap mobil beda, apalagi dengan speaker yang berbeda dan dengan head unit yang berbeda juga. Oke, langsung kita mau tes demo dulu, apakah sudah ideal atau belum. Far, center, mid. Center, far, mid. Pengetesan track tadi, far, center, mid itu yang saya jelaskan itu kurang lebih seperti dalam video ilustrasi ini. Far, center, mid, center, far, mid. Oke, itu video yang kita hasilkan, yang letaknya ada di 5 poin. Sekarang, untuk tes selanjutnya adalah bass gitar, yaitu track 9. Nah, ini kiri. Nah, ini kanan. Nah, ini tengah nih. Jadi, bass gitar ini kan suaranya paling banyak dari pintu. Tetapi, karena ada time alignment, sudah kita delay, itu terkesan seperti di atas dashboard. Nah, itu pentingnya melakukan time correction. Atau dikoreksi mana yang lebih dekat, kita samakan dengan yang lebih jauh. Nah, kita langsung suara angklung dulu ya. 12 Nah, ini di kiri. Nah, kanan. Ini tengah. Satu lagi. Ini kiri. Ini kanan. Tengah. Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung. Nah, jadi, semua instrumen sudah terdengar di atas, tetapi belum ada penyanyi. Sekarang, kita langsung ke test tonal yang lengkap. Penyanyinya ada, simbolnya ada. Semuanya dibunyikan bareng. Jembatan merah, sungguh indah, berpagak kedung merah. Don't wanna be so baby, say rame. Ini yang lebih ngebit. Ini lagu-lagu yang terakhir tadi. Secara lengkap ini terdengar dengan indahnya, terkesan mundur, lebarnya juga ideal. Dan subwoofer itu sudah terasa di depan saya. Kalau yang lama sebelum pasang prosesor itu, terluhan dari pemilik, bass-nya ngaung-ngaung, treble-nya kurang halus, dan terasa sub di belakang. Nah, terakhir kita coba geber juga nih. Nggak asik kalau nggak di tes bass-nya ya. Nah, kita coba geber. Oke, bass-nya masuk. Tung. Nah, berderet ke simbolnya. Belakangnya sampai ada bunyi getaran barang-barang tuh di belakang ya. Ini hanya sekedar tes ya. Coba saya tambahin. Oh. Itu barang-barang di dus-dusnya pada geter semua ya. Oke, jadi ini sekedar tes. Jadi nggak perlu yang menggelegar. Tetapi pukulannya solid, empuk, serta nyambung. Itu yang paling penting. Nah, buat kalian yang belum tahu soal prosesor, Jadi, saya jelasin terakhir prosesor itu gunanya untuk merubah atau men-setting suara yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Di antaranya, pertama cutting frekuensi untuk membatasi kemampuan masing-masing speaker. Yang kedua, untuk mendilai suara speaker mana yang kejauhan, mana yang terlalu dekat, disamakan datang suaranya terhadap yang kita mau. Dan yang ketiga adalah equalizer, jadi mengatur grafik yang overlap kita benerin, biar menjadi lebih bagus lagi. Nah, setelah disetting dengan alat, kita dengerin juga ideal atau tidak suaranya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, alat yang di depan kita ini adalah alat penuntun. Dari mikrofon masuk ke iPad, lalu koreksi prosesornya ada di dalam komputer ini. Nah, sampai disini dulu tentang tuning mobil ini. Kalau mau tanya-tanya audio lebih lengkap, silakan nomor saya di bawah sini. Jadi, audio itu perlu yang namanya racikan dan tuning. Bukan sekedar beli barang bagus, bisa didengerin. Jadi, kalau beli, artinya harus dipercayakan kepada instalatur pelangganan kalian semua. Kalau mau di charge audio, langsung meluncur ke tongkat kita. Damn, what is that, bro? Nah, pesan terakhir kalau mau bangun audio, jangan salah, beli speaker. Maksudnya, genre musik yang diinginkan kalau halus, cari speaker yang memang karakternya halus. Karena kalau terbalik-balik, nanti akan lebih parah lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dukungannya. Jangan bosen. Dukung kita terus dengan cara komen, like, subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat notif video berikut. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.